Hai Sama pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang sekarang ini sesi sekarang adalah mendetilkan ya dari presentasi yang kemarin jadi dalam dalam apa kuliah metode penelitian ini ada beberapa hal yang penting selain risetnya sendiri yaitu masalah bagaimana agar penelitian kita itu pas ya pas-pas mengisi gap pengetahuan yang ada sekarang jadi celah-celah pengetahuan jadi antara yang sudah diketahui orang dan yang belum kita isi nah eh salah satu caranya adalah dengan melakukan telah ah referensi itu ya di salah satunya adalah dengan melakukan itu dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau Anda hanya mempersandar kepada database-database yang sifatnya komersial maka datanya akan sangat homogen nah sementara yang Anda perlukan itu adalah bunga rampai hasil total riset yang sifatnya luas itu yang Anda perlukan karena ada beberapa hal atau dokumen yang tidak masuk ke dalam satu database tapi ia masuk ke database yang lain jadi itu inti dari yang kemarin nah di maaf di kalau kita lihat disini materi yang kemarin kan ini nah materi yang kemarin itu ini sebentar saya share screen dulu maaf nah materi yang kemarin tuh ini nah jadi di sini kami menggunakan contoh kasus penelitian terkait dengan virus corona gitu nah tapi di dalam pencarian secara umum gitu ya kalau misalnya ntar ini saya akan coba VPN ke ITB ya dan bisa oke seandainya kita buka layar skopus begitu ya nah jadi tampilan dari apa namanya mesin pencari atau basis data database kurang lebih akan seperti ini baik skopus dalam hal ini kemudian web of science kemudian dimensions itu kalau menggunakan akun yang berbayar mestinya akan tampak seperti ini jadi kolom-kolom pencarian itu lebih banyak begitu sementara kalau pakai akun yang gratis maka Anda akan hanya mendapatkan satu baris saja begitu ya nah satu baris ini bisa mendapatkan apa yang Anda cari bisa juga melewatkan apa yang Anda cari jadi tidak semuanya ini box pencariannya itu hanya satu ini satu kolom ini ya beda dengan skopus ya tentunya skopus ini kan karena berbayar begitu ya nah untuk yang berikutnya lens lens ini lumayan jadi nah ini lens ya tentunya Anda bisa melakukan registrasi atau login pakai akun-akun yang Anda punya salah satunya adalah Orkid nah kalau Anda klik disini misalnya hidrogeology gitu ya nah maka akan keluar layar berikutnya adalah seperti ini nah disini kita bisa edit search edit search edit search di bagian kanan tadi edit search nah disini kita bisa nih melakukan inquiry atau pencarian yang mirip dengan skopus tadi begitu ya jadi misalnya kita coba ini kan ya karena bidang saya hidrogeology maka hidrogeology nah ini perlu dibatasi jadi title walaupun tidak wajib sebenarnya saya biasa melakukan ini agar hasil pencariannya itu tidak terlalu banyak gitu ya kalau Anda set title seperti halnya nanti skopus saya demokan juga maka mesin basis data akan hanya mencari dokumen yang ada kata-kata ini di bagian judul bisa Anda ganti-ganti begitu ya jadi semakin lengkap metadata yang kita masukkan pada saat kita submit makalah dan semakin lengkap pula metadata yang diregistrasikan oleh pengelola jurnal setelah makalah kita terbit maka kolom pencarian ini akan makin lengkap dan makin banyak gitu nah sekarang hidrogeology hidrasi misalnya bandung begitu ya bandung jangan lupa ini bisa Anda set n atau or nah kalau n itu Anda akan mendapatkan kombinasi kata-kata yang Anda sebutkan jadi misalnya Anda hidrogeology bandung kemudian Anda tambahin contamination misalnya begitu maka mesin pencari akan mencari makalah dengan kombinasi judul yang terdiri dari tiga kata-kata ini nah cuman urutannya tidak 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 selalu berurutan seperti ini hidrogeology bandung contamination tidak selalu begitu bisa saling bertukar tapi intinya dia mengandung tiga kata itu tiga kata ini nah kalau ini kita klik wah nah kalau ini kita klik wah rupanya tidak ada ya mungkin ini disebabkan karena in title tadi kalau kita break mungkin kita coba lebih loose ya hidrogeology jadi pandung contamination nah mungkin ini kita ini title and ini ini terdiri dari title kata kunci dan field of study ini kalau kita search ini mudah-mudahan ada oke hanya satu hanya satu ya kan hanya satu yaitu menghasilkan makalah ini prediksi arah penjemahan air tanah jika tempat pembuangan campah akhir di daerah sari mukti oke nah artinya kalau kita coba nah ini satu lagi saya coba lupa menyebutkannya lupa menyebutkannya kalau misalnya kita lakukan pencairan pencarian yang sama ya jadi disini hydrogeology kemudian disini ada bandung disini ada contamination maka coba kita lihat ya tidak tidak diketemukan seandainya kita hapus salah satunya ya misalnya hydrogeology bandung ini saya kasih bandung ya nah ada sembilan dokumen nah kalau anda perhatikan disini hasilnya itu semuanya bahasa Inggris makalah-makalah yang ditulis dalam bahasa Inggris ya kan nah kalau disini seperti tadi kita lihat kata kuncinya dalam bahasa Inggris ya hydrogeology dan contamination tapi memunculkan juga makalah yang ditulis dalam bahasa Indonesia nah jadi ini ada beda begitu ya antara ini yang kemarin saya bilang bahwa database yang sifatnya komersialnya dalam hal ini skopus atau web of science itu mereka berdasarkan pendaftaran jurnal jadi kalau jurnal-jurnal ini tidak mendaftar untuk kemudian diseleksi ya dengan beberapa kriteria begitu maka skopus tidak akan menemukan ini makalah ini tidak akan ditemukan begitu sementara kalau lens dan dimension itu tidak berdasar kepada pendaftaran jurnal atau pengelola jurnal kepada mereka jadi tidak berdasarkan itu mereka punya sumber data yang lain misalnya crossref yang menerbitkan DOI kemudian untuk lens itu ada Microsoft Academic yang menjadi salah satu sumber datanya ada core core nanti akan saya mungkin akan saya bisa jelaskan di kesempatan yang lain tapi intinya database yang seperti ini itu sangat apa ya segmennya sangat sempit gitu ya dan bahasanya juga hanya bahasa Indonesia eh bahasa Inggris yang di yang tertangkap ya sementara kalau lens nah dimension sekarang kita coba ya hydrogeology Bandung ada 785 jadi ini nah seperti Anda lihat kita tidak bisa men-set kata-kata hydrogeology dan Bandung itu dalam title saja tidak bisa jadi pasti masuk ke title setidaknya abstract dan keyword begitu nah terbukti disini judul-judulnya tidak persis mengandung kata-kata hydrogeology tapi intinya Bandung basin kita menarik ini menarik nah ini ada bahasa Indonesia juga disini ya jadi sudah ter sudah saya perlihatkan ya pernyataan saya yang kemarin nah kalau Anda amati pencarian saya itu selalu melibatkan lokasi nah ini penting ini ya Bandung ini ada Bandung disini juga ada Bandung ini penting karena Anda pada saat punya topik atau calon topik riset Anda sangat jarang yang langsung punya tiga komponen secara lengkap di dalam topik itu yang pertama komponen lokasi ya kan ini saya bicara begini karena bidang saya geospasial ya jadi pasti ada lokasi jadi jarang yang Anda yakin akan melakukan sesuatu ya melakukan riset di suatu yang tempatnya sudah yakin sejak awal begitu ada tiga komponen menurut saya satu komponen lokasi jarang yang langsung saya pingin disitu gitu dan yang kedua metodenya ya metodenya itu juga jarang ada yang langsung yakin untuk melakukan itu yang ketiga bidang ilmunya jadi misalnya kata kunci-kata kunci umum ya misalnya hydrogeology terus kalau kita narrow down lagi ada contamination ada water contamination ada apalagi misalnya water drive misalnya atau apa misalnya key hazard nah itu atau line subsidence atau apa nah jarang ada yang Anda punya tiga komponen itu lengkap tahu sejak awal bahwa Anda akan meneliti tentang A metodenya B di lokasi C nah oleh karena itu dalam mencari Anda itu tergantung kalau Anda sudah yakin dengan meneliti apa dan metodenya apa maka lokasi itu bisa menjadi kata kunci sekunder jadi carilah penelitian-penelitian tentang line subsidence misalnya kemudian carilah metode-metode yang Anda mau lakukan di situ misalnya geolistrik atau gravity jadi Anda akan mendapatkan berbagai riset yang berasal dari banyak lokasi termasuk di luar Indonesia nah dari situ Anda bisa lihat apakah ada Bandung di situ nah kalau ada Bandung bagus artinya bahwa Anda akan punya bahan dari penelitian yang sebelumnya di Bandung nah seandainya tidak Anda temukan lebih bagus lagi artinya Anda bisa melakukan apa saja yang terkait hal tersebut di Bandung nah sebaliknya kalau misalnya Anda tidak yakin metodenya atau apa yang Anda akan teliti di satu tempat sebaliknya Anda yakin saya ingin meneliti di Bandung maka Anda harus memasukkan kata kunci lokasi di pencarian Anda ya kan jadi lokasi itu harus ditulis di situ agar kita tahu orang-orang ini meneliti di Bandung itu yang sudah pernah mereka lakukan itu tentang anunya metodenya A ya misalnya yang sudah pernah lakukan misalnya menelak A tentang A metode B menelak A tentang C metodenya D dan seterusnya ya jadi kurang lebih itu kenapa saya masukkan parameter lokasi di situ jadi itu yang saya coba sampaikan selanjutnya ya Anda tinggal lihat saja begitu hasilnya bagaimana lakukan analisis analisis yang mirip dengan yang kami lakukan di slide yang kemarin intinya adalah Anda ingin melakukan perampingannya jadi dari sekian list itu Anda potong begitu mana yang perlu mana yang penting mana yang Anda perlu baca mana yang Anda hanya cukup tahu saja begitu dan kemudian Anda bisa kertasnya jadi Anda harus ini biasa punya kertas dan pensil untuk bikin coretan-coretan skema begitu ya tentang hal-hal yang Anda tangkap atau Anda pikirkan pada saat Anda melihat list makalah itu sebelum Anda membacanya secara lengkap jadi kurang lebih seperti itu yang coba saya sampaikan untuk sesi hari ini tidak panjang-panjang ya setiap videonya agar ringan downloadnya terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih